Intro Bahwa sebelum perang dunia kedua, sebelum adanya pihak Gampi-Bibi, dunia ini adalah dunia rimba Dimana satu kelompok dan kelompok yang lain saling serang, saling menghancurkan, saling adu kuat, siapa kuat dia menang Jadi dulu itu perang itu normal, pembantian itu normal, pembungi hangusan normal, penjajahan normal Perbudakan juga normal, semuanya normal Kalau sekarang kita ribut-ribut bagaimana Israel melakukan genosida atas orang-orang Palestina di Gaza Dulu itu Turki Osmani itu juga pernah melakukan genosida terhadap orang-orang Kristen Armenia Sampai hampir 2 juta orang dimusnahkan oleh Turki Osmani pada waktu itu Dan sebaliknya genosida berjalan di mana? Maksudnya zaman kuno Nah sampai kemudian terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua dengan korban yang luar biasa Yang menyadarkan masyarakat internasional tentang dibutuhkan yang satu tatanan baru Yang bisa mencegah perang tak berketentuan seperti yang terjadi sebelumnya Karena perang yang gak karuan-karuan, hukum rimba itu menjadi sejarah umat manusia selama ribuan tahun Sejak zaman Sumeria, Assyria, Mesir kuno, Romawi kuno, seperti itu semua Jadi orang dibantai itu dulu udah biasa Nah kenapa sekarang ini kita ngeri dengan pembantian-pembantian? Karena kita dididik di dalam zaman sesudah adanya kesepakatan internasional Tentang tatanan dunia yang baru yang didasarkan atas aturan-aturan Dan bukan sekedar adu kuat diantara aktor-aktor yang ada Nah itu dulu, nah sekarang bagaimana dengan langkah-langkah yang harus dilakukan Yang akan dilakukan khususnya oleh Nahdlatul Ulama ini Pertama-tama saya ingin ingatkan kembali, tegaskan kembali Sesuatu yang sudah saya ulang-ulang sebetulnya sejak lama sekali Bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai inisiasi untuk membangun peradaban baru Sebagai rintisan untuk membangun peradaban baru Saya menolak tesis yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai tanggapan atas menangnya Wahhabi Jijjah Saya tolak itu, mungkin ada kaitannya dengan itu tapi bukan hanya itu Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan visi yang jauh lebih besar Itu visi untuk membangun peradaban dengan kepemimpinan dari para ulama Ini adalah visi yang selama ratusan tahun sudah tidak pernah muncul lagi di dalam sejarah dunia Islam Dan baru dimulai di Indonesia ini dengan lahirnya Nahdlatul Ulama Karena Nahdlatul Ulama ini lahir setelah runtuhnya konstruksi peradaban Islam yang lama pada waktu itu Yaitu Turku Osmani sebagai tulang tunggungnya Runtuh karena perang dunia pertama hilang Dan kemudian orang bertanya tentang apa penggantinya Dan ketika lahir kerajaan Saudi yang berbasiskan Malhab Wahhabi Ini ditolak oleh kaya-kaya kita Kenapa? Karena tidak bisa, ini keyakinan dari para ulama kita Tidak bisa peradaban baru itu dibangun Selain dengan semangat atas dasar Malhab Ahlus Sunnah Waljamah Hanya Ahlus Sunnah Waljamah yang punya vitalitas untuk membangun peradaban baru Bukan Wahhabi, bukan juga Syiah Nah oleh karena itu semua langkah strategis yang dikerjakan oleh para ulama kita Sejak awal hingga sekarang ini Ini terkait dengan dua hal tadi Terkait dengan upaya untuk secara tadriji seperti yang disampaikan oleh Al-Islam Membangun sendi-sendi peradaban baru Dan yang kedua Mempertahankan kehadiran Ahlus Sunnah Waljamah Di dalam strategi peradaban baru itu sendiri Nah maka begini Dulu itu peradaban Nusantara itu memang peradaban Ahlus Sunnah Waljamah Yang mengislamkan Nusantara ini kan para wali songo dan wali-wali yang lain Dan semuanya itu Ahlus Sunnah Waljamah Sehingga kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara ini Islam yang ada itu Ahlus Sunnah Waljamah Tidak ada yang lain Dan ini yang dilihat dan diakini betul oleh Hatur Tushyeh K. Muhammad Dasyam Asari Itu sebabnya kalau kita baca risalah beliau tentang Ahlus Sunnah Waljamah Itu ditegaskan betul Bahwa Nusantara ini Ahlus Sunnah Waljamah Bahwa kemudian ada yang ikut Muhammad Abdul Rasitri Itu ada yang ikut Wahabin dan sebagainya Ini datang baru Tapi yang aslinya adalah Ahlus Sunnah Waljamah Nah maka sebetulnya Hatur Tushyeh itu ingin supaya ini balik ke Ahlus Sunnah Waljamah lagi Bagaimana supaya ini dibangun di galang lagi untuk kembali ke Ahlus Sunnah Waljamah Nah itu sebabnya kemudian Hatur Tushyeh setuju untuk mendirikan Apa yang kemudian disebut sebagai MIAI Majlis Islam A'la Indonesia Yang kemudian berubah menjadi Masyumi Majlis Surah Muslimin Indonesia Dengan harapan bahwa ini bisa menjadi wadah untuk menggalang kembali semuanya Balik ke Ahlus Sunnah Waljamah Di antara yang macam-macam itu Nah kenapa Ahlus Sunnah Waljamah? Karena hanya dengan Ahlus Sunnah Waljamah Peradaban yang baru yang dibangun itu Ini tetap sambung dengan warisan dari peradaban yang ada sebelumnya Jadi bukan ngarang sendiri Sesuatu yang baru ngarang sendiri Tetapi derivasi dihasilkan dari wawasan-wawasan yang kita warisi sebagai turos Tapi kemudian secara kreatif Menghasilkan gagasan-gagasan untuk peradaban baru itu Maka harus Ahlus Sunnah Waljamah Ini visi dari Hatur Tushyeh ke Muhammad Basim Asyad Terima kasih telah menonton!